Subdit 3 Resmob Ditreskrim Umpol Damet Rujaya berhasil mengungkap kasus pembunuhan berencana, penyekapan atau perampasan kemerdekaan seseorang yang terjadi di rumah kontrakan Jalan Caman Utara Kelurahan Jakas Samputna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi Jawa Barat. Tersangka berinisial SJ alias Medi dan WGS melakukan pembunuhan karena tersangka merasa dendam dan merasa ditikam dari belakang tanpa semang ketahuan pelaku, korban berpacaran dengan WGS yang merupakan kekasih pelaku dan sudah hidup serumah. Kabit Humas Paul Damet Rujaya, Kombes Paul Argo Yuwono dalam konferensi palsu yang mengatakan, dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pembunuhan dilakukan dengan memukulkan tabung gas 3 kg sebanyak 6 kali ke kepala korban bagian kiri. Setelah korban dipastikan meninggal dunia, WGS mengambil barang-barang korban berupa sebuah dompet bahan kulit warna hitam yang berisikan uang sebesar 100 ribu rupiah, satu unit handphone merek Samsung warna putih dan satu unit handphone merek Nokia warna hitam, dan memasukkan jasad korban ke dalam karung beras dan dilapisi dua buah kantong plastik sampah warna hitam dan diikat dengan tali tambang warna hijau. Jadi awalnya penemuan mayat ya di Kalici Bening, Bekasi Kota ya, jadi awalnya kita mendapat laporan dari masyarakat yang sedang mancing ya, sedang mancing melihat ada bungkusan plastik warna hitam ya, bungkusan plastik warna hitam diikat, kemudian plastik itu dinaikkan ya, dinaikkan oleh masyarakat ke atas. Setelah dicek, ternyata adalah berisi jasad ya, seorang laki-laki di sana yang sudah meninggal dunia. Jadi, kronologisnya, itu kronologisnya, bahwa korban ini adalah sudah berkumpul dengan tersangga W ini, artinya sudah hidup berdua, hidup bersama, tanpa ikatan perkawinan di sana ya, sudah hidup itu. Kemudian, ibu ini menjalin kembali dengan tersangga SJ, menjalin lagi ya, sudah punya kekasih, menjalin lagi ke orang lain, menjalin itu ya, menjalin itu. Dari menjalin dengan orang lain itu, membuahkan anak umur dua bulan ya di situ. Dari menjalin dua bulan ya, kemarin saat pelaku ini menjemput ya, menjemput tersangga W ini untuk dibawa pulang ya, terjadilah cek coklat di tempatnya tersangga ini, tersangga SJ. Agarnya korban dipukul dengan menggunakan gas ini, tabung gas ini ya, tabung gas ini, berapa kali? Pengakuannya dipukulkan ke kepala enam kali. Ini masih ada isinya gas ini ya, enam kali ya, oke. Enam kali, kemudian tusuk juga ya, dibukuli, terus kemudian korban dibiarkan saja di situ. Ya, kemudian malam ya, dini hari, dibungkus dengan plastik. Kini, akibat perbuatannya tersangga dikenakan pasal 340KHUAP, subsider pasal 338KHUAP, lebih subsider pasal 351KHUAP, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan Triplata TV, Salam Triplata! Terima kasih.